Maling gas nih yang maling dompet, pemulung, pemulung. Warga Jalan Ujan Nain, Jurang Mangu Timur Pondok Aren Kota Tangerang Selatan digegerkan dengan tertangkapnya seorang pelaku pencurian yang beraksi di lingkungannya pada Rabu 15 September 2021 pagi. Sontat aksi pencurian tersebut membuat geram warga sekitar hingga menghadiahi pelaku dengan bogem mentah. Warga memergoki aksi pencurian itu usai melangsungkan kegiatan ibadah salat subuh di masjid lingkungan sekitar. Saat tertangkap basah, pelaku sempat berkelak mencuri tabung gas milik salah satu warung yang ada di lingkungan. Namun, secara perlahan warga memeriksa barang bawaan pelaku yang juga berprofesi sebagai pemulung itu. Lantas, saat itu pula warga mendapati sebuah tabung gas beserta tas kecil yang berisikan dompet dan barang berharga lainnya dari karung pelaku. Beruntung warga tak termakan api amarah, sehingga pelaku diamankan di pos lingkungan setempat sembari menunggu kehadiran pihak kepolisian. Bang, bisa diceritakan bang, ini pertama ketahuan maling ini bagaimana sih bang? Teman saya habis pulang-pulang subuh, liat dia ke pergok, ngangkat gas, liat dia ke pos, itu baru diajar untuk memasak. Masih kuat, masih begini itu. Kebok-pelur, gak ngapa-ngapa tengah-ngapainya. Gila, kuat orang. Tapi sempat, pas waktu ke pergok itu sempat ditanya-tanya atau bagaimana? Sempat ditanya, pernah mengaku itu dia malingnya. Terus ngakunya dia maling bagaimana? Makanya pas di dalam karungnya ada sebuah tas, tasnya itu milik tukang bangunan, baru tuh pas dilihat KTP-nya, salah satu warga sini di ngeliat. Wah, pernah lihat nih orang ini, asal di samper tuh kulit bangunannya, yang hilangkan tuh dompet, baru di ngaku itu maling. Berarti selain nyolong gas, nyolong tas juga? Iya. Dibawa kemana, bang, malingin, bang? Anu, bawa ke pos langsung. Nah, baru telfon tuh, kulsian, ya berwajib, baru telfon ke mari, bawa langsung. Hancur dia, masih kuat tapi dia, heran. Gila, tuh orang. Emuk.